Pendekar Blon cari jodoh jili tempat puluh empat. Ko Chai Seng memang pernah bertempur melawan Huru Haramaka dia pun tak terkejut. Tidak demikian dengan Padri Tu Tian dan Imam Amita. Padri dan Imam itu benar dua terkejut bukan kepalang. Menurut tingkatan dalam Fihara Sio Lin, Padri yang memakai gelar Tian itu termasuk golongan murid angkatan, generasi, kelima. Dan Padri Tian Chu memang termasuk murid angkatan kelima dari Fihara Sio Lin. Dia seorang murid yang cerdas dan amat disayang oleh kakek gurunya, Go An Hui Tai Su. Sebenarnya, guru dari Tian Chu itu adalah pehong Tai Su, ketua Fihara Sio Lin yang sekarang. Tetapi berkat bakatnya yang menonjol dan otak yang cerdas maka Tian Chu langsung di bawah pimpinan kakek gurunya. Padri muda itu akan dibina menjadi seorang tokoh Sio Lin yang kelak akan dapat mengangkat nama dan derajat Fihara Sio Lin. Maka walaupun namanya saja murid dengan guru tetapi sebenarnya ilmu kepandayan Tian dengan gurunya, Pohang Tai Su, itu setingkat. Waktu ditugaskan mengembara keluar, sebenarnya ilmu kepandayan Tian Chu itu sudah hampir selesai. Memang demikianlah peraturan dari Fihara Sio Lin. Setiap murid harus melaksana Dharma mengembara. Setelah kembali dan lulus dari segala coba dan derita, barulah kepandayan ditingkatkan lagi dengan diberi ilmu kepandayan Fihara Sio Lin. Tetapi ternyata Tian Tu lancung dalam cobaan. Dia gagal dan bahkan murtad karena ikut pada kerajaan Cheng. Dia takut akan ancaman Fihara Sio Lin yang tentu akan mencarinya untuk dihukum. Oleh karena itu, jalan satu-satunya lebih baiknya berang ikut pada kerajaan Cheng. Yang memang kelak kemudian hari, dalam pembasmian pada Fihara Sio Lin yang dilakukan kerajaan Cheng, Tian Tu banyak memberi bantuan ke kerajaan Cheng. Sementara Anita adalah seorang lama dari daerah Mandal Gobi. Di daerah Mongol, terdapat dua Fihara yang besar. Fihara teratai putih di Manda I Gobi dan Fihara Pagoda Suci di daerah Sandala. Umum bahwa adanya dua buah aliran agama yang tidak searah, tentu akan menimbulkan pertentangan, betapapun halus kerajaan yang dilakukan. Demikian pula antara Fihara teratai putih dengan Pagoda Suci, Diam II telah timbul persaingan untuk berebut pengaruh pada rakyat. Fihara Pagoda Suci di bawah lindungan Dalai Lama atau kepala dari agama lama yang besar pengikutnya di Tibet sampai ke Mongol. Fihara Mandal Gobi menganut aliran dari Panjen Lama, dan antara kedua Fihara, Mandal Gobi dan Sain Sandala, telah timbul persaingan yang walaupun secara diam dua tetapi cukup sengit. Amita tahu bahwa hanya dengan kekerasan, barulah dapat merebut kekuasaan dari pengaruh Fihara Sain Sandala. Maka dia segera mengadakan hubungan dengan Partai Persilatan Gobi Pei di Gobi San. Dan bahkan dia pun meminta pelajaran ilmu silat dari perguruan itu. Demikian dia dengan bantuan Fihara Kobi Pei, akhirnya dapatlah Hamita melenyapkan pengaruh Fihara Pagoda Suci. Namun semua di dunia ini tidak langgeng. Malam berganti siang dan siang pun kembali malam. Fihara Pagoda Suci telah lumpuh dan Fihara Teratai Putih yang jaya. Tetapi beberapa tahun kemudian, muncullah sepasang muda-mudi yang datang ke Fihara Teratai Putih Rimandal Gobi untuk mengajukan tantangan adu kepandayan. Sudah tentu para lama Fihara itu terkejut. Mereka tak kenal dan tak bermusuhan dengan sepasang muda-mudi itu. Tapi tanpa hujan tanpa angin, mereka ditantang. Akhirnya terjadilah pertempuran. Tak seorang lama dari Fihara itu yang mampu menandingi kegagahan sepasang muda-mudi itu. Hamita turun tangan sendiri tetapi dia pun dikalahkan juga, terpaksa harus melarikan diri. Hamita mengembara. Sebenarnya dia hendak meminta bantuan kepada Partai Gobi Pei. Tetapi ia merasa telah mengingkari janji ke partai itu sehingga ia takut kalau partai itu tak mau membantunya. Kemudian ia mendengar tentang pergolakan yang terjadi di Tionggoan. Bahwa bangsa Cheng telah membantu Jenderal Gao Sam Kui untuk mengayahkan pemberontak Li Chuseng yang menduduki kota Reja Pakya dan mengangkat diri sebagai raja. Ketionggoanlah dia ayunkan langkah ingin mengetahui apa yang telah terjadi sebenarnya. Di tengah perjalanan ia mendengar berita tentang pasukan Cheng yang berhasil mengusir Li Chuseng dari kota Raja. Tetapi kemudian ia mendengar bahwa orang Goan tak mau menyerahkan kota Reja Pakya bahkan pemimpin mereka telah mengangkat diri sebagai raja. Itulah yang disebut mengusir Serigala dengan memasukkan harimau ke dalam rumah. Bahkan selanjutkan kerajaan Cheng makin bernafsu hendak menguasai seluruh kerajaan Beng. Diam dua timbul pikiran Amita. Alangkah baiknya kalau ia bekerja kepada kerajaan yang baru itu untuk menghancurkan pengaruh Fihara Sain Sandala. Demikian secara kebetulan pula dia bertemu dengan Ko Chaiseng yang menerima keinginan Amita dengan gembira sekali. Ko Chaiseng mengajak paderi Tu Tian dan Amita Lama menuju ke Yang Chiu, kita harus menunjukkan pahala agar Beginda memberi pangkat kita, kata Ko Chaiseng kepada kedua orang itu. Begitulah asal-usul kedua paderi dan lama yang datang bersama Ko Chaiseng di Yang Chiu dan kini sedang berhantah melawan pendekar Huruhara. Huruhara paling benci kepada bangsa Han yang mau menjadi antek musuh, maka terhadap lawannya itu, dia benar dua menumpahkan seluruh perhatian dan tenaganya. Ada suatu keandahan pada tenaga sakti Ji Ihsin Kang yang dimiliki pendekar Huruhara, bahwa tenaga sakti itu dapat digerakkan menurut keinginan hati Huruhara. Karena menumpahkan perhatian maka Huruhara dapat memperhatikan segala gerak gerik serangan ketiga lawannya dan otomatis dia pun lantas menirukannya. Bukan main kejut Ko Chaiseng dan kedua kawannya ketika sekaligus Huruhara dapat menirukan gaya permainan dan jurus dua serangan mereka. Gila, dengus Tutian yang terkejut ketika waktu melancarkan tusukan pedang kelembung lawan, tahu dua lawan juga menusuk lambung. Gerak dan jurus tusukan Tutian itu sama benar dengan yang dilakukan Huruhara. Tetapi untunglah Amita lama menyabat dari belakang. Tas bih lama itu terbuat dari bahan besi hitam yang kerasnya bukan main. Dan tenaga dalam yang dimiliki lama itu memang tinggi. Apabila terkena, punggung Huruhara pasti hancur berantakan. Tetapi punggung Huruhara seperti tumbuh mata. Walaupun sedang menghadapi Tutian namun tenaga sakti Ji Ihsin Kang yang sedang memancar itu, dapat merasakan sambaran angin dari tas bih Amita lama. Dia cepat berkisar dan tering, terjadilah benturan antara pedang padri Tutian dengan tas bih Amita lama. Haya. Keduanya berteriak kaget dan menyurut mundur. Keduanya adalah jago dua yang memiliki tenaga dalam tinggi dan kepandaian sakti. Mereka tak mengira sama sekali bahwa gerak tubuh Huruhara itu sedemikian cepatnya. Dan benturan senjata mereka menyebabkan tangan mereka sama bergetar kesemutan. Hektometer, mau lari kemana engkau? Bentak Ko Chai Seng yang taburkan pit untuk menutup enam buah jalan darah di tubuh Huruhara. Siapa yang lari bentak Huruhara seraya mainkan pedangnya sederas angin puyuh. Tering, tering. Berulang kali ujung pit dari Ko Chai Seng harus membentur pedang magnet dari Huruhara. Ko Chai Seng terkejut sekali. Ia merasa pit tidak dapat bergerak dengan cepat seperti biasanya. Ada suatu tenaga aneh yang menyedot pit sehingga dia harus kerahkan tenaga dalam untuk menggerakannya dengan keras. Sekalipun begitu tak urung terdapat hambatan juga dalam gerakan pitnya itu sehingga mudah dicegat oleh pedang lawan. Memang benar. Ko Chai Seng belum tahu kalau pedang Huruhara itu sebuah pedang yang terbuat dari besi magnet yang mampu memancarkan daya sedot keras. Ko Chai Seng memang bingung. Ia tahu jelas bahwa Huruhara itu tidak menggunakan jurusilmu pedang yang kenah tetapi asal menggerakan saja. Namun setiap gerakan, pedang Huruhara cepatnya bukan alang kepalang. Dan lagi serasa pedang Huruhara itu dapat menyedot senjatanya. Dalam pada itu, Padri Thu Tian dan Amita pun sudah bergerak menerjang huru lagi. Dan Huruhara harus melayani tiga tokoh yang sakti. Sesungguhnya kepandayan dari Padri Thu Tian itu memang hebat. Tetapi karena sejak murtad dari Fihara Siolin, dia malas untuk berlatih ketambahan pula. Selama itu dia hanya mengumbar nafsu kepada wanita maka tenaga dan staminanya pun menurun. Dalam berapa puluh jurus kemudian, napasnya sudah terengah-engah dan keringat pun mengucur deras. Huruhara sempat memperhatikan keadaan Padri itu. Dia tak kenal siapa Thu Tian dan tak mau peduli dari Fihara mana Padri itu. Pokoknya yang dilihatnya ialah, Padri itu telah membela kerajaan Cheng, harus dibasmi. Tiba dua Huruhara merubah gerakan pedangnya. Ia teringat bahwa dulu ketika berhadapan dengan beberapa tokoh sakti, dia telah diserang habis-habisan dengan sebuah ilmu pedang yang hebat sekali, sehingga dia hampir celaka. Sekarang dia teringat akan gerakan ilmu pedang itu. Dan memang pernah juga ia coba dua untuk menirukannya. Sekarang dia hendak menggunakannya untuk menghadapi Ko Chai Seng bertiga. Ko Chai Seng, Padri Thu Tian dan Amita Lama terkejut sekali waktu Huruhara secara tiba dua telah mengganti permainan pedangnya. Go Heng Pat Kua Kiam Huat Serentak Ko Chai Seng dan Padri Thu Tian berseru kaget, setelah mengetahui ilmu pedang yang dimainkan Huruhara. Go Heng artinya lima unsur bumi Yanikim, Bog, Cui, Hia dan To atau Logam. Kayu, Air, Api dan Tanah. Dalam ilmu pedang, lima unsur itu diwujudkan dengan gerak Yanikim sebagai gerak ketahanan, Bog sebagai gerak pengayoman atau perlindungan, Cui sebagai gerak menggenangi atau kelemasan, HWS sebagai gerak yang ganas dan To sebagai gerak menyerap atau ketenangan. Sedang Pat Kua artinya segi delapan, lambang dari roda kehidupan alam. Dalam ilmu pedang digunakan sebagai delapan gerak ke arah-delapan arah. Karena Go Heng digabung dengan Pat Kua, maka lengkaplah unsur bumi dan alam. Maka lengkaplah gerakan pedang itu. Go Heng Pat Kua Kiam memang suatu ilmu pedang yang sukar dipelajari. 50 tahun yang lalu di dunia persilatan muncul seorang jago yang memiliki ilmu pedang itu. Kemunculannya dalam gelanggang persilatan, cepat sekali mengundang kekaguman dan penghormatan orang dua. Persilatan Banyak jago dua silat ternama yang jatuh dan dikalahkan oleh jago baru itu. Tetapi sayang, jago muda itu tak lama. Dia sakti dalam ilmu pedang tetapi tidak punya pengalaman dalam dunia persilatan. Akhirnya karena terlalu percaya pada mulut orang, dia dapat diracun. Sejak itu dia terus menghilang dari dunia persilatan. Memang pada waktu itu tak tersangka-sangka ketika Huru Haram masih bernama Pendekar Blon, dia telah bertemu dengan seorang kakek tua yang tinggal di sebuah hutan. Kakek itu seorang kakek biasa tetapi di luar dugaan, dia dapat memberikan petunjuk tentang gerakan suatu ilmu pedang. Kata kakek itu, anak muda, aku sudah cacat, tenagaku sudah hilang karena diracuni orang tetapi aku tak rela kalau ilmu pedang ini sampai hilang dalam dunia persilatan. Kuajarkan ilmu pedang itu kepadamu dengan harapan kelap engkau dapat menggunakannya untuk tujuan yang mulia. Sebenarnya waktu itu Blon menolak. Dia mengatakan tak ingin dan tak suka belajar ilmu silat apalagi ilmu pedang. Alasannya ilmu silat dan ilmu pedang itu hanya untuk mencelakai orang saja. Engkau salah anak muda, kata orang aneh itu. Ilmu itu tergantung pada pemiliknya. Jika hendak digunakan untuk maksud jahat memang berbahaya tetapi kalau digunakan untuk tujuan mulia amatlah bermanfaat sekali. Dan apakah engkau tahu apa yang akan terjadi dalam negeri kita ini kelak? Blon terkesiap dan gelengkan kepala. Menurut berbagai keandahan alam yang akhir-akhir itu sering muncul, kemungkinan di negeri kita akan timbul perubahan yang besar, kata orang itu pula. Keandahan apa tanya Blon? Orang ramai membicarakan keandahan yang sering terjadi di beberapa daerah. Misalnya ada bayi yang memakai ekor, ada kucing yang ekornya tidak tumbuh di pantat tetapi di kepala, ada anjing yang keluar tanduk dan lain dua. Juga di langit sering timbul bintang dua yang aneh, timbulnya bintang kemukus, komet, bintang yang mengeluarkan sinar merah dan lain dua. Tanda alam itu merupakan suatu perlambang dari perubahan besar yang akan terjadi. Perubahan apa saja yang kakek maksudkan? Yang disebut perubahan besar hanyalah laku pada perubahan pemerintahan atau kerajaan. Maksud kakek akan terjadi pergantian raja ya? Kan sudah biasa kalau raja yang tua mati lalu diganti dengan anaknya. Bukan begitu yang kumaksudkan, kata kakek itu, melainkan suatu pergantian dari raja lain bangsa. Jadi bukan baginda dari kerajaan bang yang sekarang ini. Bukan, tetapi akan timbul kerajaan baru yang akan menggantikan kerajaan bang sekarang. Ah, Blokon mendesuh. Oleh karena itu, anak muda, engkau harus bersiap-siap untuk menghadapi zaman itu. Waktu itu tentu akan timbul peperangan besar. Jika kau ingin membuktikan dirimu untuk membela negara engkau harus memiliki ilmu kepandayan tinggi. Nah, ilmu pedang yang akan kuberikan padamu ini, termasuk ilmu pedang yang sudah ada lagi dalam dunia persilatan. Apabila engkau gunakan untuk menghantam musuh di medan perang, tentulah musuh akan kocar-kacir. Blokon terkesiap, benarkah itu? Yang penting engkau harus mencobanya dulu. Kalau memang tak suka, boleh tak usah berlatih lagi, kata kakek itu. Jika untuk menghadapi musuh yang hendak mengganggu negara kita, aku bersedia untuk belajar ilmu pedang itu. Tetapi ada satu syarat, kita Blokon. Apa syaratmu? Begitu peperangan selesai, ilmu itu terus kubuang. Kakek itu heran. Tetapi dia segera dapat menilai peribadi pemuda itu. Dia setuju dan lalu mengajarkan ilmu pedang itu kepada Blokon. Sebenarnya Blokon tak pernah berlatih lagi hingga dia muncul ke dunia persilatan dengan nama Lon Tianthe atau pendekar Hauru Hara. Dia sudah hampir tak pernah memainkan ilmu pedang itu. Sekarang dalam menghadapi tiga tokoh silat yang hebat, karena sampai sekian lama. Entah sudah berapa ratus jurus, belum juga selesai, teringatlah ya akan ilmu pedang yang pernah diterimai dari kakek tak dikenal itu. Dan selekas dimainkannya maka Ko Chai Seng bertiga terkejut sekali. Serasa empat arah delapan penjuru berkelebat pedang Hauru Hara. Tubuh Hauru Hara seperti tak tampak lagi. Yang ada hanialah segulung sinar pedang yang melingkupi tubuhnya. Pit, pedang dan tasbih tak dapat menembus lingkaran sinar itu. Selain Ko Chai Seng, juga Padri Tu Tian dan Amita lama merasakan bahwa gerak senjatanya terasa berat. Seperti disedot oleh lingkar sinar pedang lawan. Maka dalam beberapa waktu kemudian, napas Padri Tu Tian mulai tersengal-sengal dan keringat membasai kapalanya. Hektometer, Padri ini harus ku beri hajaran dulu, pikir Hauru Hara. Tering, blok, auh, terdengar benturan senjata dan tendangan kaki yang mengenai tubuh lalu disusul dengan melayangnya sesosok tubuh sampai beberapa meter ke belakang. Itulah tubuh Padri Tu Tian yang termakan kaki Hauru Hara. Dan setelah dapat menyelesaikan Padri itu, Hauru Hara lalu menggencarkan serangan kepada Ko Chai Seng. Hilangnya Tu Tian, terasa sekali bagi Ko Chai Seng berdua. Tekanan Hauru Hara makin berat. Tetapi Ko Chai Seng seorang manusia yang licin. Tak mudah untuk menangkapnya. Boom! Sekonyong-konyong Ko Chai Seng membanting sebutir pilitan, pelor halilintar, keseketika berhamburanlah asap tebal menyelimut di tempat itu. Hauru Hara terkejut dan cepat loncat mundur. Ia khawatir asap itu mengandung racun. Dia pun berusaha untuk menembuskan pandang matanya ke dalam asap. Tetapi Ko Chai Seng dan Amita lama tak tampak lagi. Memang Ko Chai Seng mempunyai senjata istimewa ialah yang disebut pilitan atau pelor geledek. Begitu ditaburkan, pelor itu segera meletus dan menghamburkan asap yang tebal. Dan pikriktan itu diramu dengan ramuan obat lius. Barang siapa yang menyedot asap tentu akan pening kepalanya dan rubuh. Untung Ko Chai Seng memang hanya ingin melarikan diri saja. Andai kata dia menunggu karena percaya Hauru Hara tentu akan rubuh pingsan, dia sendirilah yang akan celaka. Berkat minum darah kilin dan makan buah Hetesom ketika dahulu dia pernah kecemplung dalam laut dan menemukan sebuah kerajaan dalam laut, bakal, pendekar bloon. Huru Hara kebal akan asap beracun yang ditaburkan Ko Chai Seng itu. Selekas asap itu menipis dia terus menerjang untuk mencari kedua lawannya. Tetapi Ko Chai Seng dan Amita lama, bahkan pada Ritu Tian sudah tak kelihatan batang hidungnya. Tiba dua dia teringat akan Ah Liyong dan kawanan anak dua yang tengah bertempur dengan Hang Heiji dan si pendekar tengkorak pencabut nyawa. Serentak dia berpaling, Ah! Mereka pun lenyap. Kemanakah mereka tanya Huru Hara seorang diri? Tetapi ia memutuskan untuk kembali ke tempat Su Tai Jin saja. Biarlah Ah Liyong anak buahnya menyelesaikan kedua lawannya percaya anak dua itu tentu mampu mengatasi musuh duanya. Sugau huat disembunyi dalam sebuah gua yang pelik, pintu gua teraling oleh batu cadas dan gerumbul pohon. Gua itu pun jarang didatangi orang. Itulah sebabnya Huru Hara tak khawatir untuk meninggalkannya dulu karena hendak menolong Ah Liyong. Tetapi begitu tiba di gua tersebut, bukan kepalang kejut Huru Hara ketika tak melihat Menteri Pertahanan itu berada di situ. Su Tai Jin, dimanakah Tai Jin teriak Huru Hara? Namun tiada penyahutan sama sekali. Walaupun diulang sampai beberapa kali juga tak ada penyahutan. Selaka diangdua Huru Hara mengeluh, hanya ada dua kemungkinan. Kalau tak dibawa musuh, tentulah Tai Jin digondol binatang buas. Huru Hara tegang sekali. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan Menteri Pertahanan itu. Hektometer, gara dua bocah kuncung itu, aku sampai meninggalkan Tai Jin seorang diri. Ia marah pada Ah Liyong yang dianggapnya sebagai gara dua sehingga Su Tai Jin sampai hilang. Kemana aku harus mencarinya akhirnya tibalah dia pada suatu pertanyaan yang terakhir. Dia telah melakukan pemeriksaan dengan seksama. Kalau digondol binatang buas tentu akan meninggalkan bekas dua noda darah. Ternyata lantai gua itu tetap bersih dan tak ada tanda dua telah terjadi pergumulan yang berdarah. Sebagai anak yang pernah tinggal di gunung dan sering berkeliaran ke daerah pedalaman, Huru Hara dapat mengenal bau beberapa binatang, misalnya bau harimau, serigala, ular dan bahkan bangsa burung. Ia tak mencium suatu bau binatang dalam gua itu. Dengan begitu kemungkinan kedua, bahwa Su Tai Jin telah disergap musuh lebih besar. Adakah Ko Chai Seng dan kawan-kawannya yang melakukan perbuatan ini? Tetapi apakah mereka mengetahui tempat persembunyian Su Tai Jin Huru Hara membantah sendiri? Ya, kemungkinan besar memang manusia durjana itu, pada lain saat ia menyangkal sendiri, dia seorang manusia yang julid dan licin. Bukan mustahil kalau dia sebelumnya telah menyebar anak buahnya. Waktu dia dan kawan dua bertempur dengan aku, anak buahnya disuruh mencari Su Tai Jin. Ya, ini memang lebih besar kemungkinannya. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari rombongan Ko Chai Seng. Jika perlu dia hendak menerjang ke daerah pendudukan musuh dan menghadap Panglima Besar Torgun untuk menuntut keselamatan jiwa Su Tai Jin. Dia teringat akan keinginan Panglima Torgun yang meminta kepadanya supaya bekerja pada pasukan Cheng. Tetapi dia menolak. Sekarang demi kepentingan jiwa Su Tai Jin, kalau perlu aku bersedia menyerahkan diri pada musuh asal Su Tai Jin dibebaskan, ia menimang-nimang keputusan dalam hati. Begitulah dia segera ayunkan langkah untuk mencari Su Tai Jin. Dia hendak memburu jejak Ko Chai Seng yang diduga telah menculik Menteri Pertahanan Su. Kemana kah perginya Su Gau Huat? Ternyata yang diduga Huru Hara itu memang benar. Ketika Hang Hei Ji sedang bertempur dengan Ah Liyong, diam dua Ko Chai Seng telah memberi bisikan kepada seorang pengawalnya untuk membawa anak buahnya menyelidiki daerah di sekeliling tempat itu dan menangkap Su Gau Huat. Pengawal Ko Chai Seng melaksanakan tugasnya dengan cermat dan di gua itu di adan buahnya berhasil menemukan tempat persembunyian Su Gau Huat. Hek Tometer, kiranya Tai Jin berada di sini, seru pengawal yang bernama Kongo, seorang jago dari wilayah Hak Liyong Kiang. Jangan maju mendekat, selangkah berani maju, aku akan bunuh diri, seru Su Gau Huat seraya lekatkan sebatang belati ke dadanya. Kongo terkesiap, ah, mengapa Tai Jin akan berbuat senekat itu? Kami tidak bermaksud mencelakai Tai Jin. Kami bahkan hendak menolong Tai Jin dari kesulitan. Persetan. Bukankah engkau budak orang Buan? Ya, sahut Kongo, mengapa kita harus merasa hina menjadi penggawa kerajaan Ceng? Bukankah Raja Ceng lebih pintar, lebih bijaksana dan kuat dari Raja Beng? Menjadi penggawa kerajaan yang menang, bukan suatu hinaan. Jahanam. Hanya orang Hon yang berata anjing, mau berhamba pada orang Buan. Jangan salah faham, Tai Jin. Aku bukan suku Hon, aku dari Provinsi Kilin yang berdekatan dengan Saku Buan. Nol, pantas engkau mau jadi hamba mereka. Tai Jin, seorang yang bijaksana dan pandai seperti Tai Jin mengapa tidak berpandangan luas? Bukankah kerajaan Ceng itu yang akan menjadi yang dipertuan dari bumi Tionggoan? Lihatlah, kota Raja Pak Hia sudah jatuh. Itu karena gara dua jenderal Gau Sam Kuo. Itulah contohnya, seru Kongo, menghadapi pemberontak saja Raja Beng sudah tak mampu mengatasi dan harus meminta bantuan pasukan Ceng. Kalau sekarang orang Buan merasa harbun untuk menduduki kota Raja, itu kan sudah pantas. Itu kesalahan Gau Sam Kuo. Tidak, bantah Kong Gau. Jenderal Gau Sam Kuo tidak salah. Karena melihat Raja Beng lemah dan dikuasai oleh kaum Durna, Jenderal Gau putus asa dan meminta bantuan pasukan Ceng. Dia memang herti tidak tepat. Lebih baik Li Chu Seng yang menjadi raja daripada harus orang Buan. Tai Jin Salah, Kong Gau Manyangkau pula, yang disebut Tionggoan, Tiongkok, itu terdiri dari beberapa suku, antara lain suku Buan. Maka orang Buan pun berhak untuk memegang pemerintahan Tionggoan dan bukan hanya orang Hon saja yang berhak. Hektometer, dengus sugo huat kegeram, sekarang engkau mau apa? Kami minta agar Tai Jin suka keluar dan akan kami iringkan ke tempat yang aman. Masa Tai Jin seorang menteri pertahanan, kok harus sembunyi dalam gua begini? Tidak teriak sugo huat, lebih baik aku mati daripada harus menyerah kepadamu. Kong Gau terkesiap. Ia mendapat kesan bahwa sugo huat itu seorang yang keras kepala. Ia mendapat akal. Ia memberi hormat kepada menteri, baiklah, Tai Jin, kalau Tai Jin tak mau, aku pun tak berani memaksa. Harap Tai Jin baik dua menjaga diri. Habis berkata Kong Gau terus pergi. Dia mencari tempat yang agak jauh dari gua itu lalu memberi perintah kepada anak buahnya. Kita harus mengatur siasat untuk menangkap menteri yang keras kepala itu. Siapa di antara kalian yang dapat menangkap ular? Seorang anak buah menampilkan diri. Dia segera diperintah untuk mencari ular. Tak berapa lama dia sudah berhasil menangkap dua ekor ular. Ternyata Kong Gau seorang ahli menaklukkan ular. Dia menghilangkan bisa, racun, ular itu lalu suruh anak buah itu melepaskan ke pintu gua, sedang dia penjaga di samping pintu gua. Kalau sugo huat ketakutan lari keluar, terus akan disergapnya. Demikian rencananya. Jahanam terdengar sugo huat marah dua di dalam gua. Tetapi tak berapa lama kemudian tak ada suaranya lagi. Tetapi sampai sekian lama menunggu, belum juga sugo huat keluar. Sudah tentu Kong Gau tentram sekali. Ia teringat kalau sugo huat masih membekal priau belati, ah, kemungkinan dia dapat membunuh ular itu, pikirnya. Kong Gau kembali kepada anak buahnya untuk berkemusyawarah. Loh ya, seru seorang anak buah, aku mempunyai akal untuk menangkap menteri itu. Bagaimana caranya? Aku mempunyai setanggi harum yang asapnya dapat membuat orang tingsan. Apabila ku bakar dan ku tiupkan ke dalam gua, asap itu tentu akan tersedot dan menteri su pasti rubuh, kata anak buah itu. Bagus, seru Kong Gau. Dia memerintahkan agar anak buah itu segera melaksanakannya. Memang waktu melihat dua-tiga ekor ul masuk, menteri su nekat membabat dengan belatinya sehingga ular itu mati. Dia memang sudah bulat tekatnya, lebih baik mati daripada jatuh ke tangan musuh. Beberapa saat ke, nudian dia mencium bau yang harum. Ia heran tetapi cepat menyadari bahwa asap itu tentu bukan sewajarnya. Ia tahu bahwa di kalangan kaum persilatan golongan hitam terutama kaum Chai Hoa, pemetik bunga atau perusak wanita, memang sering menggunakan asap harum untuk memius korbannya supaya pingsan. Hektometer, mereka hendak menggunakan dupa bihun hiang untuk merubuhkan aku, pikir Gau Huat. Dia pun segera mendapat akal untuk menghadapi mereka. Dia cepat dua menutup hidung dengan sapu tangannya. Setelah beberapa saat, Kong Gau berseru, apakah Tai Jin benar dua tak mau menyerah Kong Gau sengaja berseru begitu untuk menyelidiki apakah menteri sudah pingsan atau masih sadar. Ternyata menteri su diam saja. Su Tai Jin Kong Gau mengulang seruannya namun tetap tiada penyahutan. Mungkin sudah rubuh, lo ya, kata anak buah yang memiliki obat bihun hiang tadi, obatku ini memang istimewa sekali. Ah, tetapi kita harus hati dua, kata Kong Gau. Rupanya anak buah itu terlalu membanggakan setangginya, boleh aku yang masuk untuk melihat menteri. Apa tidak berbahaya? Harap lo ya jangan khawatir, menteri su pasti sudah rubuh. Karena melihat orang begitu yakin, terpaksa Kong Gau menyetujui. Dan melangkahlah anak buah ke dalam gua. Dilihatnya menteri su memang sudah menggeletak di tanah tak berkutik. Sebenarnya dia hendak memberi tahu kepada Kong Gau tapi entah bagaimana timbulah keinginannya untuk membanggakan diri. Dia terus menghampiri lalu berjongkok hendak mengangkat tubuh menteri maksudnya hendak membawanya keluar. Aduh! Tiba dia menjerit ngeri ketika sebatang benda berkilat memancar dan tahu dua dadanya tertusuk ujung belati. Suara jeritan anak buah itu terdengar di luar. Kong Gau terkejut. Ia duga anak buahnya tentu menderita kecelakaan. Jelas tentulah menteri su belum rubuh. Celaka, ia mengeluh. Kalau aku memaksa masuk menangkapnya, dia tentu akan bunuh diri. Namun kalau tidak masuk, juga tak mungkin mau keluar. Dia hendak membakar setanggi harum tetapi benda itu ikut dibawa oleh pemiliknya yaitu anak buah tadi. Cari kayu atau daun kering. Aku hendak membakar gua ini, katanya. Tak berapa lama siaplah sudah seonggok ranting dan daun dua kering di muka pintu gua. Kong Gau terus membakarnya. Asap segera berbondong-bondong masuk ke dalam gua. Menteri su benar dua kelebakan. Berulang kali napasnya sesak dan hendak batuk tetapi ditahan. Asap makin bergulung-galung masuk ke dalam gua, Kong Gau dan anak buahnya mengepung gua itu. Taijin, kalau engka suka damai, ku hentikan asap ini, seru Kong Gau. Jangan mimpi sahut menteri su yang mendekap hidungnya. Dia berusaha hendak menghindari kesesakan napas akibat asap itu tetap gagal. Dia memang tak kuat bertahan lagi kalau disuruh terus-menerus mendekap hidung. Akhirnya ia coba melepaskan tangannya. Seketika dia berbatuk-batuk. Pada saat Su Gau kuat sudah hampir tak tahan lagi dan hendak menerobos keluar, sekonyong dua terdengar suara seorang gadis melengking, Hai apa-apaan itu? Kong Gau terkejut dan berpaling. Ah, ternyata yang datang ke situ adalah seorang gadis cantik bersama seorang kakek pendek. Setelah menenangkan diri dengan menganggap bahwa gadis itu hanya seorang gadis lemah, apalagi kakeknya bertubuh pendek seperti orang linglung, legahlah perasaan Kong Gau. Hai, siapa nama kalian tanyanya? Tidak perlu, kata gadis itu, sebelum engkau menjawab pertanyaanku ini. Engkau hendak tanya apa? Mengapa engkau membuat api unggun di depan sebuah gua itu? Ada seekor ular dalam gua itu. Caranya menangkap pialah dengan disemur asap tebal, binatang itu tentu akan jinak kembali. Tetapi siapa orang yang engkau cari itu seru Kong Gau? Agak tersipu-sipu pipi gadis itu ketika menerima pertanyaan seperti itu. Hektometer, jangan bohong. Masakan hendak menangkap burung saja pakai segala asap, seru gadis itu. Percaya atau tidak, itu terserah kepadamu. Mengapa engkau usil tegur Kong Gau yang mulai tak sabar? Tentu saja aku harus usil, sahut gadis itu, bukankah kalian ini prajurit duaceng? Ya, sahut Kong Gau, sebenarnya engkau harus berterima kasih kepada aku. Terima kasih. Perlu apa aku harus berterima kasih kepadamu. Engkau pasti mendengar, bahwa setiap kali pasukan Cheng menduduki suatu tempat, tentu mereka akan mengganggu wanitanya. Engkau seorang gadis cantik, bukannya engkau lari menyembunyikan diri tetapi malah engkau berani datang kepadaku. Masih untung aku bukan bangsa hidung belang. Kalau aku tak berbuat apa dua kepadamu seharusnya engkau berterima kasih. Jangan banyak usil dan lekaslah engkau pergi dari sini. Gadis itu mendengu Shina, uh, yang harus berterima kasih seharusnya engkau. Mengapa? Ketahuilah bahwa aku ini paling benci kalau ketemu dengan orang Boan. Setiap prajurit Boan yang bertemu aku, tentu mati. Kalau aku masih baik dua bertanya kepadamu, engkau sudah untung dan harus berterima kasih. Konggau tertawa mengakak, ha, 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 kaup, titik buh, tiba dua Konggau mengaup dan mulutnya menguak muntah dua. Gadis itu dan anak buah Konggau heran. Mereka tak tahu apa yang telah terjadi pada diri Konggau. Bajingan, Konggau memaki-maki kalang kabut, siapa yang melontarkan benda busuk ke dalam mulutku. Kini barulah orang dua itu tahu apa yang telah terjadi, tetapi mereka pun melongo karena merasa tak pernah melontarkan benda busuk ke dalam mulut perwira Boan itu. Dan mereka pun tak tahu siapa yang melakukan perbuatan itu. In, hayo kita pergi, tiba dua kakek pendek menarik tangan gadis cantik untuk diajak pergi. Kemana? Bukankah kita harus menyelesaikan mereka dulu, kata gadis itu yang tangannya telah ditarik si kakek dibawa pergi. Setelah agak jauh baru kakek pendek itu berkata, perwira Boan itu sudah kusuruh menelan upil, kotoran, hidungku. Jadi yang melontarkan benda busuk ke dalam mulutnya tadi, kakek? Kakek pendek itu mengangguk dan keduanya tertawa geli. Estet tiba dua kakek itu mendesisuruh si gadis berhenti tertawa. Mengapa paman cian tanya gadis itu heran? Aku mendengar suara orang memaki kalang kabut, tentu perwira Boan tadi. Bukan, bukan dia, suaranya agak parau seperti orang tua. Dan perwira Boan itu tertawa. Ah, mari kita lanjutkan perjalanan saja. Hektometer, Tiau Ing, engkau tentu tak percaya. Hayo kita kembali. Kalau apa yang ku katakan keliru, engkau boleh menampar kepalaku, kata kakek itu seraya balik ke arah gua lagi. Gadis itu terpaksa mengikuti. Bukan kepala kejut mereka ketika melihat anak prajurit Cheng sedang menggotong seorang laki dua tua yang tak sadarkan diri. Dan terutama gadis itu. Begitu melihat siapalah laki yang tengah gotong itu, ia serentak menjerit. Ayah. Gadis itu terus lari menghampiri. Tetapi seorang anak buah Konggau maju menghalang. Yang, sebelum anak buah itu sempat berkata, tangan gadis itu pun sudah melayang ke arah mukanya, pelat. Aduh, anak buah itu menjerit. Dua buah giginya rontok, mulut berdarah dan terhuyung mundur sambil mendekap mulut. Cepat sekali gadis itu menghantam empat orang anak buah kenggau yang menggotong lelaki tua tadi. Keempat prajurit itu menjerit dan lepaskan tubuh lelaki tua itu yang cepat disanggapi si gadis. Ayah, ayah, mengapa engkau di sini seru? Gadis itu seraya menggolek-golekkan tubuh si lelaki tua. Tetapi lelaki tua itu masih pejamkan matu seperti orang tak sadar. Tiau ing, siapakah diatanya kakek pendek yang ikut menghampiri? Ayahku, jawab si gadis, nol, sutai jin. Ya, kenapa dia-dia pingsan? Kakek pendek gopoh mengeluarkan sebuah cupu, kotak dari kulit, dan mengambil sebutir ramuan pil, minumkanlah. Benar juga tak berapa lama setelah diminumi pil, lelaki tua yang tak lain adalah Sugohwat, mulai membuka mata. Engkau Tiau ing serunya kepada gadis itu. Benar, ayah, oh, mengapa engkau berada di sini? Tanya gadis itu. Aku telah dihianati oleh boklim yang hendak menyerahkan aku kepada orang boan, kata Sagohwat. Tiau ing, mengapa engkau berada di sini? Ayah, nada Tiau ing berganti smir dan beberapa butir air mata menitik dari pelapuknya. Tiau ing, mengapa engkau menangis? Apakah telah terjadi sesuatu pada dirimu? Suhuat terkejut melihat wajah putrinya. Hang Liang. Hang Liang. Dia berani berbuat apa kepadamu? Tiau ing tak menyahut tetapi air matanya makin membanjir deras. Dia seorang pengkhianat. Aku merasa bersalah karena terlalu percaya pada mulutnya. Tetapi apa yang telah terjadi pada dirimu ing Su Taijin makin cemas. Belum sempat Su Tiau ing menjawab, tiba dua terdengar Konggo berseru, Hola, Su Taijin, di sini bukan tempat bicara. Kalau Taijin mau bicara dengan Shochia, mari kuantarkan ke tempat yang aman. Tiau ing terkejut. Ia menyadari bahwa itu masih dalam bahaya, ayah, ceritanya amat panjang, akan ku bereskan dulu mereka baru nanti ku ceritakan semuanya. Gadis itu mengusap air mata dan berseru pada kakek tua yang tak lain adalah kakek Cian Liji, Paman Cian, mari kita hajar mereka. Baik, kata Cian Liji yang terus sing-singkan lengan baju dan berteriak, Hai, musuh, bersiaplah kalian hendak ku hajar. Andai kata bukan sedang menghadapi urusan yang penting seperti saat itu, tentulah Konggo dan anak buahnya akan tertawa geli melihat perwuju dan kakek Cian Liji, lagak dan bicaranya. Engkau setan atau manusia tegur Konggo menahan geli. Hus, kurang ajar, babi. Engkau ini babi hutan, ya. Masakan aku bukan manusia. Kalau manusia mengapa begitu keit dan linglung siapa bilang linglung? Kalau aku linglung tentu. Keponakanku si Huruhara tak mau mempunyai paman seperti aku. Begitu mendengar nama Huruhara, seketika Konggo teringat kalau tuannya, Ko Chai Seng, masih bertempur dengan Huruhara. Kalau pertempuran itu selesai andai kata Huruhara yang menang, tentulah pemuda itu akan datang ke situ untuk mengambil Su Taijin. Ah, berbahaya, aku harus lekas dua menyelesaikan anak perempuan dan kakek ini, pikirnya. Serang serentak dia memberi perintah kepada anak buahnya. Serentak kedua puluh anak buah Kanggo itu pun menyerbu Tiao Ing dan kakek Tian Liji. Tiao Ing berhasil merobohkan seorang anak buah Konggo yang pedangnya lalu dipakai untuk menghadapi Konggo. Memang Konggo sengaja memilih Tiao Ing karena melihat kalau nona itu memiliki ilmu silat yang tinggi. Sedang kakek Tiao Liji ia serahkan saja kepada anak buahnya. Konggo menggunakan golok yang berat bertenaga kuat. Dia bertenaga kuat dan perkasa. Tetapi Tiao Ing gesit dan lincah sekali. Memang dalam gebrak permulaan sampai beberapa saat Konggo masih dapat bertahan. Tetapi setelah lima puluh jurus lewat, mulailah serangan Konggo mengendor. Dia mulai kehabdisa nafas. Sedangkan beberapa belas prajurit yang mengeroyok Tian Liji, juga kewalahan menghadapi kakek pendek itu. Gerakan kakek itu benar dua seperti bayangan. Gesitnya bukan alang-kepalang. Walaupun tidak menggunakan senjata Tian Liji memiliki senjata yang luar biasa ampuhnya. Senjatanya itu adalah gundulnya. Setiap dapat lubang kesempatan, dia terus membentur dada lawan dengan kepalanya. Aduh, beberapa kali terdengar prajurit boan itu menjerit. Ada yang roboh karena dadanya emberol, ada yang lari, ada yang terlempar jatuh ke dalam jurang. Tian Liji memang hebat. Beberapa waktu kemudian kawanan prajurit boan itu sudah diganyang habis. Ada yang lari pontang-panting seperti dikejar setan, ada yang roboh. In, kakek itu berpaling, eh, kemana anak itu? Lo, kemana Su Taijin ayah anak itu? Mengapa juga tak kelihatan kembali? Ia berteriak kaget karena tak melihat Su Tiao Ing dan Su Taijin berada di situ. Nol, Tiao Ing tentu masih mengejar orang boan lawannya tadi. Akhirnya ia menduga-duga dan terus lari mencarinya. Memang dugaan kakek itu tepat. Karena merasa situasinya tidak menguntungkan, Kong Gau sengaja mundur. Dia menghendaki supaya Tiao Ing mengejarnya. Dia nanti hendak menuju ke tempat Ko Chai Seng agar diberi bantuan. Su Tiao Ing memang kena terpancing. Melihat lawan main mundur, ia mengira kalau lawan sudah kehabisan tenaga. Terhadap orang boan, dia memang benci setengah mati. Maka dia pun geram kepada Kong Gau. Dia hendak membunuh perwira boan itu. Entah sudah berapa jauh keduanya meninggalkan halaman gua. Kong Gau sengaja menyusup ke sana-sini dalam gerumbul pohon dan semak. Tiao Ing semakin panas. Tiba dua ketika baru keluar dari hutan, terdengarlah suara orang berteriak. Hai, Ing, ayahmu hilang. Tiao Ing berpaling dan dilihatnya kakek Cian Liji berlari cari mendatangi. Gadis itu terkejut sekali mendengar kata dua Cian Liji sehingga sesaat ia hentikan serangannya. Apa? Ayah menghilang. Apakah dibawa mereka serunya cemas? Tidak, kata Cian Liji yang secepat itu sudah tiba di hadapan Tiao Ing, kawanan babi boan itu sudah kubereskan semua tetapi waktu kucari ternyata ayah melenyap, dan juga engkau sendiri. Selaka, tentu dibawa mereka teriak Tiao Ing siapa. Hayo, cepat, kita harus menyelamat ayah. Tiao Ing terus lari. Cian Liji melongo. Ketika ia hendak ayunkan langkah, tiba dua Tiao Ing berlari mendatangi lagi. Lo, kenapa engkau balik tegur Cian Liji? Mana perwira boan tadi seru Tiao Ing siapa? Orang yang bertempur dengan engkau tadi ya? Lo, engkau yang bertempur mengapa kau tak tahu di mana lawanmu? Dia tadi masih berdiri di muka gerumbulan pohon itu. Sekarang di mana dia? Nol, makanya engkau kembali lagi kemari karena hendak mencarinya? Wah, engkau memang cerdik. Sayang terlambat. Mengapa? Sutai Jin sudah lenyap dan perwira boan itu pun ngacir. Wah, wah. Paman Cian, ini urusan serius. Jangan main menialahkan saja. Tiao Ing bersungut-sungut. Bukankah tadi engkau mengatakan kalau engkau tahu ayah sudah tinggalkan gua itu? Ya, memang begitu, tetapi engkau tak percaya, kan kata Cian Liji. Sudah tentu tak percaya sebelum melihat buktinya. Sekarang? Ya, masih setengah percaya. Lo mengapa setengah percaya? Kok tidak percaya penuh? Sebab aku tak tahu bagaimana Kerepaman mengetahui bahwa ayah telah meninggalkan gua, kata Tiao Ing siap panam aku? Cian Liji. C.O. Telinga Seribu. Apakah Paman? Koma. Begitulah, sahut kakek pendek itu dengan busungkan dada, telingaku dapat menangkap suara sejauh Seribuli. Nol. Tiao Ing terkesiap, lalu cobalah Paman dengarkan, di mana ayah sekarang? Cian Liji mengangguk. Dia berjongkok dan lekatkan telinganya ke tanah. Keningnya mengerut. Kenapa Paman? Tanya Tiao Ing ku dengar derap langkah berpuluh-puluh manusia tengah berjalan kemari, kata Tian Liji. Apakah pasukan musuh? Mungkin. Lebih baik kita sembunyi dulu di balik gerumbul itu, kata Tiao Ing terus melesat ke dalam gerumbul semat. Tian Liji juga mengikuti. Tak berapa lama apa yang dikatakan Tian Liji memang benar. Beratus-ratus lelaki muncul di tempat itu. Mereka membawa bermacam-macam senjata dan berberis seperti sebuah pasukan. Mirip dengan pasukan, tetapi tak mengenakan seragam prajurit. Yang berada di muka dua orang pemuda. Yang satu berwajah cakap dan yang satu bertubuh gagah tegap. Suto Ako, mengapa sampai sekarang belum bertemu kotai jintanya pemuda tegap? Ya, sahut pemuda cakap yang dipanggil Suto Ako, kemungkinan nanti kalau sudah tiba, di yang ciu. Suto A. Baru pemuda tegap itu hendak bicara lagi tiba dua dari balik gerumbul di sebelah kiri, melesat sesosok tubuh langsing ke hadapan mereka. Jahanam, akhirnya kita bertemu di sini, seru gadis itu seraya menuding ke arah Suto Ako. Ing Moai, engkau orang yang dipanggil Suto Ako itu terkejut seperti melihat hantu muncul. Ya, Su Hang Liang, engkau kira aku sudah mati. Aku bersumpah, kalau aku sampai mati aku akan menjadi setan untuk mencekikmu. Seru gadis itu yang tak lain adalah Su Tiao Ing Ing Moai, jangan salah faham. Aku tak bermaksud mencelakaimu tetapi aku sayang kepadamu. Bangsat, jangan banyak mulut. Engkau seorang pengkhianat dan engkau tega mencelakai diriku. Manusia semacam engkau tidak pantas harus hidup di dunia lagi, lihat pedangku. Su Tiao Ing terus menyerang dengan pedang tapi Su Hang Liang loncat mundur dan menyusup masuk ke dalam pasukannya. Tahan seru pemuda tegap tadi sambil lintangkan tombaknya, jangan main bunuh orang. Engkau berani menghalangi aku teriak Su Tiao Lok. Siapakah nona ini tanya pemuda tegap? Tak perlu ceriwis, menyingkirlah. Aku tak bermusuhan dengan engkau tetapi aku hendak mencari Su Hang Liang. Tanda seru. Tidak bisa nona, kata pemuda tegap itu Su Hang Liang Toa Ko adalah pimpinan pasukan ini. Cis, pasukan apa ini? Bukankah pasukan pengkhianat Cemo Oh Su Tiao Ing jangan menghina, nona, kata pemuda tegap itu? Kami adalah pasukan sukarela yang membantu kerajaan Beng melawan musuh. Pasukan sukarela? Ah, yang ku ketahui hanya pasukan barisan tani dan laskar rakyat. Baru kali ini aku mendengar barisan sukarela. Siapa yang membentuknya? Su Hang Liang Toa Ko. Tiao Ing terkejut. Benar Su Hang Liang yang membantu pasukan itu? Apa tujuannya? Bohong tiba dua terdengar teriakan sebuah suara parau dan ketika muncul, berpaling, ternyata kakek Chiang Liji sudah muncul. Ku dengar kalian tadi berbincang-bincang mengenai seseorang bernama Ko Chai Seng. Ing, kenalkah engkau manusia yang bernama Ko Chai Seng? Dia tangan kanan dan Panglima Boan, Torgun, Paman, Sahut Yau Ing, bagus, engkau hendak menipu aku? Kalian mengatakan pasukan ini membantu kerajaan Beng melawan musuh. Ternyata kalian hendak menemui Ko Chai Seng Sastrawan Bangsat itu. Jelas pasukan yang dibentuk Su Hang Liang, tentu berfihak kepada orang Boan. Nona. Basmi Paman teriak Tiao Ing kepada Chiang Liji dan kakek pendek itu terus mengamuk. Derejangnya barisan sukarela itu. Sementara Tiao Ing pun terus menyerang pemuda tegap itu. Saat itu terjadilah pertempuran besar antara seratus pasukan sukarela dengan dua orang lawannya, Tiao Ing dan Cian Liji. Memang aneh untuk dikata. Dua orang, seorang gadis cantik dan seorang kakek pendek, mampu melawan beratus sukarela. Hal itu memang dapat dimaklumi. Kebanyakan anak buah barisan sukarela itu hanyalah pemuda dua. Pengangguran yang terpikat dengan bujukan dan janji dari Su Hang Liang agar mau masuk menjadi anggauta barisan sukarela. Mereka rata dua tak mengerti ilmu silat dan kalau ada yang mengerti juga hanya tergolong jago dua kelas tiga atau empat saja. Sudah tentu mereka tak kuasa menahan amukan kedua lawan yang sedang marah itu. Tetapi karena mereka berjumlah ratusan, mau tak mau Tiao Ing dan Cian Liji kewalaban juga, keduanya tak mampu untuk mengalahkan lawan dalam waktu yang singkat. Apalagi pemuda tegap itu juga memiliki kepandaian silat yang cukup tinggi. Kemana kah Menteri Pertahanan Su Gau Huat? Ternyata waktu terjadi pertempuran, ia melihat perwira bohan yang bernama Konggo itu diam-diam menyelinap pergi. Su Gau Huat segera mengikutinya. Ia tak puas dan harus membasmi perwira bohan itu. Tetapi karena dia seorang bun atau pembesar sipil maka langkahnya pun kalah gesit dari Konggo. Tak berapa lama Menteri itu sudah kehilangan jejak orang yang hendak dikejarnya, tersesat jalan. Ah, keluhnya, nasib orang memang sukar diduga. Aku seorang Menteri Pertahanan, mengaharus berkeliaran seorang diri di tengah hutan yang sepi ini. Padahal peperangan sedang berlangsung hebat. Kota yang Ciu sudah jatuh, kalau aku tidak lekas dua datang ke Kim Leng untuk memperkuat penjagaan kota itu. Ah, bagaimana ini? Titik. Tanda petik. Demikian yang menjadi keresahan pikiran Menteri itu. Bukan karena dia menyesal karena dirinya sebagai Menteri harus keluyuran di tengah hutan melainkan karena dia tak dapat lekas-lekas ada di Kim Leng. Memang sebagai seorang pembesar tinggi, sudah tentu Menteri sujarang sekali menjelajah pegunungan di daerah dua. Pekerjaannya selama itu sudah sangat menyita waktunya. Sudah tentu tak kenal jalan. Namun dia nekat menuju ke selatan. Beberapa waktu kemudian, dia mendengar suara derap kuda lari. Ah, aku segera tiba di jalan besar, pikirnya. Maka dia pun segera menuju ke arah yang diperkirakan dilalui oleh suara derap kuda itu. Memang dugaannya benar. Dengan susah payah akhirnya ia berhasil keluar dari hutan lebat dan tiba di jalan. Tetapi baru, dia muncul, kira dua pada jarak sepelepas panah jauhnya, tampak tiga penunggang kuda tengah melarikan kudanya dengan kencang. Menteri su terkejut. Ia tak tahu siapakah ketiga penunggang kuda itu, kawan atau lawan. Demi keselamatan, ia segera hendak menyelingap kembali ke balik gerumbul. Tetapi terlambat, ketiga penunggang kuda itu seperti angin puyuh datangnya. Cepat sekali mereka sudah tiba. Hai, siapa itu teriak salah seorang yang bermata tajam ketika melihat sesosok tubuh menyelingap ke dalam gerumbul. Begitu tiba, ketiga penunggang kuda itu pun berhenti. Salah seorang yang berpakaian seperti lama, loncat turun dan memburu ke dalam gerumbul. Jangan dekat aku. Siapa engkau teriak orang yang bersembunyi dalam gerumbul atau menteri su? Lama itu terkesiap ketika melihat menteri su mengancam dengan sebilah pedang pendek. Siapa engkau lama itu balas menegur. Jawab dulu pertanyaanku, siapa engkau, menteri tetap mendesak. Aku Amita lama. Amita lama? Engkau seorang lama, mengapa engkau datang kemari menteri su agak curiga. Aku membantu kocai seng taijin untuk menyelesaikan yang ciu. Eh, pakaianmu seperti orang pembesar kerajaan Beng? Siapakah engkau? Kenalkah engkau pada Neng Pohsiang Si Su Gowat? Diam dua menteri su terkejut dalam hati. Ia pernah mendengar laporan dari huru hara bahwa Torgun mempunyai seorang tangan kanan orang Hong yang membantu untuk menghancurkan kaum pendekar kerajaan Beng. Kalau tak salah orang itu juga si kau bernama Chai Seng. Hektometer, kenal, katanya, tetapi sebelum memberi keterangan lebih lanjut, ku minta engkau mengatakan dulu, siapakah kocai jin itu dan bagaimana pangkatnya. Kotai jin adalah tangan kanan dari panglima besar Torgun dari kerajaan Ceng. Amita lama tiba dua dari sebelah luar terdengar suara orang berseru memanggil lama itu, jangan lama dua, kalau mencurigakan bunuh saja dan lekas kita lanjutkan perjalanan. Berbahaya kalau sampai lama dua di sini. Baik, sahut Amita lalu mendesak menteri su, lekas katakan di mana su ta'i jin, kalau tak mau akan ku bunuh engkau. Cepat sekali su gohuat dapat menguasai keadaan yang berbahaya pada saat itu, dia pun segera menyahut, setelah kota yang ciu pecah, dia larikan diri ke Kim Leng. Baik, tetapi awas kalau engkau bohong. Kelak apabila bertemu lagi tak ku beri ampun, kata Amita terus keluar mendapatkan kocai seng ketiga penunggang kuda itu terus mencongklangkan kudanya. Sambil menempuh perjalanan kocai seng bertanya, siapakah yang ta'i su temukan dalam gerumbung tadi? Ah, hanya seorang lelaki tua yang ketakutan, sahut Amita. Nol, makanya dia terus lari menyembunyikan diri dalam gerumbul ketika melihat kita datang. Ya, memang dapat dimaklumi kalau setiap orang sekarang ini dihinggapi penyakit ketakutan. Bahkan mungkin saking takutnya dia tadi memakai pakaian seperti seorang pembesar kerajaan Beng. Berpakaian pembesar negeri ya? Ah, tak mungkin. Kalau bukan seorang berpangkat mana bisa memakai pakaian pembesar negeri. Ya, dia memang mengenakan baju kebesaran, oh, malah jarang akan melihat baju kebesaran seperti itu. Apa katanya? Menjawab pertanyaanku, dia mengatakan kalau sugo hoat lari ke Kim Leng. Sejenak kocai seng hening. Dia merasa ada suatu keandahan pada keterangan Amita lama itu. Dia mengenal menteri sugo hoat ya? Kalau begitu dia tentu seorang pembesar kerajaan juga. Apakah Taishu pernah melihat sugo hoat? Belum, hanya mendengar namanya saja. Dia kenal sugo hoat, hektometer, bagaimana perwujudan orang itu tadi? Perayawakan sedang, tidak pendek, tidak tinggi, berwajah bersih, umur setengah baya. Berkumis ya? Berjenggot agak panjang ja? Mempunyai tahil alat pada keningnya. Nol, Amita tak lekas menjawab karena sedang mengingat-ingat. Tiba dua dia berteriak, ya, ya, benar. Selaka serentak kocai seng berteriak dan hentikan kudanya, benarkah dia mempunyai tahil alat pada dahinya? Ya titik sekarang aku ingat jelas, hai tiba dua Amita tersentak kaget ketika tanpa bilang apa-apa, kocai seng terus melarikan kudanya kembali ke arah hutan tadi, ko taizin, kemana engkau? Tetapi kocai seng tak memperdulikan dan tetap mencongklang sekencang-kencangnya. Sudah tentu Amita lama heran tetapi terpaksa menyusu satu juga. Ah, dia sudah lenyap, kata kocai seng tiba di tempat menteri su bersembunyi. Dia turun dari kudanya, dan terus menyusup ke dalam hutan. Pikirnya, menteri su tentu masih bersembunyi dalam hutan. Memang dugaannya tepat. Setelah beberapa saat menyusup ke dalam hutan, dia tiba di sebuah lembah dan melihat tiga orang sedang duduk beristiliat di bawah pohon. Yang satu, seorang lelaki setengah tua, lalu seorang gadis manis dan seorang kakek pendek. Hola, su taizin, mengapa taizin berada di sini, kocai seng menghampiri dengan muka seri-seri. Jahanam, engkau teriak si gadis ketika mengenali siapa yang datang. Nol, engkau nona su, jangan salah faham aku tak bermaksud jahat kepada su taizin, seru kocai seng. Su tiao ing sudah terlanjur bersumpah untuk membunuh setiap orang hon yang bekerja pada kerajaan ceng. Dia bersumpah untuk membalas dendam kepada su hang liang. Serentak nona itu mencabut pedang dan menghadang di depan kocai seng. Anjin shiko hari ini adalah hari terakhir bagimu. Disinilah tempat kuburmu, lihat serangan. Tiao ing terus lancarkan ilmu pedang Giyo Likiam yang hebat. Kocai seng terpaksa menghadapi dengan senjata pitnya. Berulang kali terdengar dering ujung pit menutup batang pedang. Dan beberapa kali tiao ing rasakan tangannya bergetar akibat tutukan itu. Memang dia masih kalah tinggi ilmu luekangnya dengan kocai seng. Kocai seng tak mau melukai tiao ing karena khawatir apabila nona itu sampai menderita maka, tentulah menteri su akan marah dan tak dapat dibujuknya. Lima puluh jurus telah berlalu. Tiba dua tiao ing rasakan kepalanya pening, perut mual mau muntar dan keringat. Dingin pun mengucur. Permainan pedangnya pun mengendor. Melihat itu timbulah rencananya. Ia hendak menangkap su tiao ing untuk dijadikan sandra agar menteri su gau huat mau menyerah. Ya, apabila putri tunggal yang disayanginya itu dapat ditangkap, tentulah ia dapat memaksa menteri su. Boan tian loh uat tau hujan mencurah dari langit, demikian jurus yang dimainkan kocai seng untuk merangsang. Seketika tiao ing seperti ditabur oleh hujan sinar pit yang lebat. Walaupun kepalanya makin terasa pening tetapi kesadaran pikirannya masih belum hilang. Ia tahu bahwa tak mungkin untuk menghadapi serangan pit yang sedemikian derasnya. Namun ia masih mempunyai sebuah jurus simpanan yang jarang sekali digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa. Kim dan dao sian atau jarum mas menusuk benang, tiao ing kerahkan sisa tenaganya dan terus taburkan pedangnya ke arah ulu hati orang, uhaha, tetapi setelah itu dia pun terhuyung hurung lalu roboh. Dia tak sempat menyaksikan bagaimana hasil dari taburan pedangnya itu karena sudah kehabisan tenaga. Sudah tentu kocai seng terkejut melihat kenetada nona itu. Dia menusuk dengan ujung pit untuk menghalau, tetapi pedang melesat seperti kilat sehingga tutukan pit melesat dan pedang seketika terus meluncur maju. Uh, mulut kocai seng mendesuh karena walaupun dia sudah cepat miringkan tubuh namun taurung bajunya tersempet. Baju robek dan dagingnya pun terkelupas. Walaupun agak nyeri tetapi kocai seng tahu kalau lukanya itu hanya luka luar yang kecil. Dan dia pun segera melihat suatu keserempatan baik untuk menguasai Tiau Ing cepat dia loncat ke tempat nona itu. Uh, pada saat kocai seng loncat, kakek Cian Liji pun juga loncat hendak melindungi Tiau Ing kakek itu menyongsong kedatangan kocai seng dengan kepalanya. Memang ciai seng kaget setengah mati karena perutnya hendak ditanduk kepala Cian Liji. Untung dia cepat miringkan tubuh. Namun taurung keserempet juga sehingga terhuyung-huyung beberapa langkah. Tetapi kakek itu sendiri juga gentayangan karena sundulan kepalanya hanya menyerempet pun masih untung. Andai kata luput sama sekali dia tentu akan meluncur jauh ke arah gerumbul semak. Inji, teriak sugo wat seraya lari hendak menolong puterinya yang menggeletak itu. Melihat itu kocai seng memberingas. Inilah suatu kesempatan yang bagus untuk menangkap sugo wat. Serentak dia loncat menerkam. Tetapi pada saat tangan menjamah lengan sugo wat, tiba dua pinggangnya terasa disekap orang sekuat-kuatnya dan ditarik mundur. Plak! Kocai seng menampar ke belakang, tetapi alangkah kejutnya ketika tangannya serasa menampar sebuah batu bundar yang keras sekali. Cepat menutup jalan darah jiok tihiat pada pergelangan lengan orang itu, barulah orang itu lepaskan sekapannya. Ternyata yang mendekapnya itu adalah kakek Cian Liji. Dan yang ditampar kocai seng adalah gundul kakek itu. Sebenarnya Cian Liji hendak menyekap pinggang orang. Sekeras-kerasnya supaya tulangnya remuk tetapi karena jalan darah pada lengannya ditutup, ia merasa kesemutan, cepat dua lepaskan pitingannya. Kakek keparat, mengapa selalu menghalangi teriak kocai seng dengan marah sekali. Babi hutan balas Cian Liji, kalau engkau berani mengganggu gadis itu, aku akan mengadu jiwa dengan engkau. Tidak, aku tidak mengganggu gadis itu. Aku hanya ingin menghibur Suta Ijin supaya jangan cemas, seru kocai seng. Dia memang cerdik dalam waktu yang singkat. Dia tahu kalau Cian Liji itu seorang kakek kurang waras. Dan dia pun tahu ternyata kakek itu hanya mengutamakan untuk lindungi Tiao Ing. Biar, dia kan alihahnya. Masakan mau menolong puterinya mengapa tak boleh. Apa engkau belum punya anak celoteh Cian Liji? Kocai seng melongo tetapi segera ia menyadari kalau kakek limbung itu sedang mengoceh. Ya, aku tahu. Tetapi sebagai seorang kawan aku wajib menghibur Suta Ijin. Begini saja, engkau yang menolong gadis itu dan aku yang menghibur Suta Ijin. Setuju. Sejenak Cian Liji kerutkan dahi berpikir, kemudian berseru. Bagus. Setuju. Lo Jin, jangan percaya omongan budak boan itu, tiba dua menteri su berseru memberi peringatan. No engkau ini seorang budak seru Cian Liji kepada Kocai seng. Sudah tentu Kocai seng melengak dan tersipu-sipu malu. Sebelum dia sempat memberi jawaban, Cian Liji sudah membentaknya. Hai, budak, mengapa engkau tak tahu adat? Hayo, lekas ambilkan air hangat untuk menolong Sio Chia. Dan jangan lupa bawa hidangan arak, lekas. Perut Kocai seng seperti kaku rasanya ketika dia dibentak-bentak dan disuruh mengambilkan air hangat. Karena tak tahan, dia membentak, setangkit, lu kira gua ini seorang budak. Sutai Jin mengatakan engkau ini seorang budak boan. Mana si boan? Suruh dia datang kemari. Engkau boleh mengatakan dihadapannya kalau engkau bukan budaknya. Kalau tidak, aku tak percaya dan tetap menganggap engkau ini seorang budak. Kakek gila, engkau karena tak tahan lagi, Kocai seng terus menghantam Cian Liji. Lo, budak, engkau berani memugah aku? Cian Liji berteriak seraya menghindar, Awas, kalau aku ketemu si boan, akan kulaporkan perbuatanmu. Demikian keduanya lalu terlibat dalam pertempuran yang seru. Kocai seng heran mengapa kakek yang tampaknya seperti orang limbung itu ternyata memiliki gerakan yang luar biasa gesitnya. Berulang kali diagunakan jurus yang keras dan ganas, tetapi kakek tetap dapat menghindar. Hektometer, kalau terlibat terlalu lama dengan setan cebol ini, kemungkinan situasi akan berubah. Siapa tahu jangan dua huru hara keburu datang juga, pikirnya. Ia segera mengambil senjata piknya untuk lekas dua menyelesaikan Cian Liji. Lo, gila, masakan seorang budak membawa alat tulis. Tentu milik tuanmu si boan engkau curi, budak teriak Cian Liji. Mampu sengkau, kakek gila, dengan bernapsu sekali Kocai seng lalu mainkan pik untuk menyerang Cian Liji. Cian Liji ngeri juga melihat ribuan sinar titik putih berhamburan mencurah kepadanya. Apa boleh buat, terpaksa dia berlari-lari Cian kemari untuk menjauhi. Pertempuran saat itu tidak mirip dengan perkelahian lagi melainkan seperti orang main peta atau kejar-kejaran. Wah, kurang ajar benar, budak ini. Kalau aku begini saja, lama dua napasku habis, pikir Cian Liji seraya menyusup masuk ke dalam gerumbu pohon. Dalam kesempatan selagi Kocai seng celingukan Cian kemari untuk mencari lawan, Cian Liji sempat mengambil buli dua arak dan meneguknya beberapa kali. Setelah itu dia loncat ke tengah gelanggang lagi. Kocai seng menerjang lagi tetapi pada ad itu tiba dua Cian Liji menyembulnya, tering, tering-tering terdengar. Suara bergemerincingan seperti batu dua kecil yang jatuh pada papan besi. Ternyata suara itu berasal dari percikan semburan arak yang berbenturan dengan sinar pit. Kocai seng terkejut. Semburan benda dari mulut kakek itu berbau seperti arak tetapi mengapa dapat berubah keras ketika beradu dengan pantulan ujung pit. Demikian pertempuran kini berjalan dengan berimbang. Cian Liji gentar menghadapi ribuan sinar pit tetapi Kocai seng juga tak berani terlalu mendesak karena takut akan semburan mulut kakek itu. Tetapi setelah beberapa kali menyembur habislah arak di mulut kakek itu. Kini Kocai seng tak memberi kesempatan lagi. Didesaknya Cian Liji dengan serangan pit yang segencar hujan mencurah. Cian Liji kebuakan benar dua. Akhirnya dia melarikan diri. Kocai seng tak mau mengejar. Ia harus lekas dua menangkap sugo huat. Suta ijin, apakah engkau benar dua tak mau ikut aku katanya seraya maju menghampiri. Berani mendekat, aku akan bunuh diri. Kembali sugo huat mengancam seraya melekatkan ujung belati ke dadanya. Hektometer, orang ini benar dua keras kepala, diam dua Kocai seng menimang lalu mencari akal. Sebagai seorang ahli tutup jalan darah dengan senjata pit, Kocai seng mahir akan seluruh jalan darah orang. Di samping itu ilmu menutuk itu membutuhkan tenaga dalam yang tinggi. Dalam mempelajari beberapa ilmu yang menggunakan tenaga dalam, antara lain dia juga parnah belajar ilmu tutup dengan jari pada jarak jauh, namun ilmu itu belum berhasil dikuasai sepenuhnya. Kini berhadapan dengan Menteri Su yang nekat hendak bunuh diri, diam dua ia memutuskan untuk-untuk coba menggunakan jauh itu. Kek gong tiam huat atau ilmu menutuk dari jarak jauh, segera dilancarkan Kocai seng dengan suatu gerakan seolah-olah seperti orang menuding kepada Su Taijin, Su Taijin, engkau tidak bijaksana. Apakah nyawamu sudah tidak berharga lagi? Padahal negara dan rakyat masih membutuhkan engkau. Tepat pada saat Kocai seng selesai bicara tiba dua menteri Su rasakan tangan kanannya kesemutan tidak dapat digerakan, tering, belati yang digenggam di tangan. Kanannya pun terlepas jatuh ke tanah. Ia tak tahu apa sebabnya. Yang dirasakannya hanyalah persambungan tulang lengannya seperti kesemutan dan kaku. Hanya itu saja. Tanpa disadari ia menunduk memeriksa yang terjadi pada satu engannya. Tetapi pada saat juga Kocai seng sudah melesat dan cepat menguasainya. Hektometer, Su Taijin, apa engkau masih hendak berkeras kepala tegurnya dengan geram? Su Taijin terkejut tetapi ia rasakan tenaganya sudah lenyap. Hektometer, bangsat, kalau mau bunuh, bunuhlah. Aku tak takut. Apa engkau benar dua tak takut mati seru Kocai seng serasa menambah sedikit tenaga tangannya yang mencengkeram bau menteri. Tiba dua sebuah batu melayang ke arah Kocai seng, keras dan deras sekali. Piur batu itu hancur berhamburan. Kocai seng memang lihai, sekalipun sedang menyiksa Sugol Hoa tetapi telinga dan matanya masih tajam. Ia memperhatikan keadaan di sekeliling. Ia terkejut ketika mendengar derap langkah orang menyiak gerumbul di sebelah muka, dan lebih terkejut lagi ketika sebuah benda hitam melayang ke arahnya. Cepat ia gunakan tangan kiri untuk menyongsongkan pit. Dan tepatlah tutukannya itu. Batu hancur berkeping-keping. Lepaskan, pada saat selesai menutup batu, Kocai seng terkejut ketika melihat seorang pemuda secepat kilat loncat menerjangnya. Cepat juga Kocai seng mengangkat tubuh Sugol Hoa di bawah loncat menghindar ke samping, sehingga terjangan orang luput. Jangan bergerak bentak Kocai seng ketika melihat orang itu hendak menyerangnya lagi, atau sutai jin ku bunuh. Teruskan Kim Hyantit, seru menteri su kepada orang itu yang tak lain adalah pendekar Huru Hara. Sebagaimana dituturkan di bagian depan, sebab Kocai seng dan kawan dua melarikan diri, Huru Hara segera balik ke tempat menteri su. Tetapi ternyata menteri tak ada. Dia lalu mencarinya. Ketika tiba di hutan, bertemulah dia dengan Amita lama yang hendak menyusul Kocai seng. Hektometer, engkau lama busuk, seru Huru Hara kali ini jangan harap engkau dapat lobos lagi. Amita memang gentar menghadapi Huru Hara, namun karena sudah terlanjur ke pergok dia pun tak mau unjuk kelemahan. Hektometer, jangan kira aku takut kepadamu, Jahanam. Mari kita selesaikan pertempuran tadi. Amita mengeluarkan tasbih dan Huru Hara pun memakai pedang Tia Cekiam. Keduanya segera terlibat dalam pertempuran yang seru, tapi walaupun seluruh kepandainya telah dikeluarkan semua tetapi Amita tak dapat mengalahkan Huru Hara. Mana kepalamu, bentak Huru Hara ketika berhasil menabas leher Amita. Tetapi Amita juga bukan jago sembarangan. Dalam keadaan yang berbahaya itu dia gunakan jurus Tiat Pian, jembatan besi gantung, untuk membuang kepala ia ke belakang dengan kaki masih tetap tegak tubuh melengkuak ke belakang. Selekas tabasan pedang Huru Hara Amita pun membuang tubuh bergelundung ke samping, menjemput segenggam tanah dan terus taburkan ke arah Huru Hara. Awas, terima hadiahku itu. Huru Hara terkejut ketika melihat lama itu taburkan benda hitam kepadanya. Cepat dia loncat mundur setombak jauhnya. Hai, hendak lari kemana engkaui setelah taburan tanah itu lenyap, Huru Hara terkejut karena melihat Amita melarikan diri loncat ke dalam gerumbul pohon. Huru Hara memburunya tetapi lama itu sudah lenyap. Hektometer, daripada mengejar lama itu baiklah aku mencari Sutaijin saja, akhirnya ia hentikan pengejarannya dan kembali masuk ke dalam hutan. Setelah beberapa saat mencari Kian kemari, akhirnya bertemulah juga. Tepat pada saat itu Ko Chai Seng sedang menyiksa Menteri Su. Dari jarak jauh karena hendak membebaskan Sutaijin, Huru Hara menjemput sebutir batu dan ditimpukan, setelah itu dia terus menerjangnya. Tetapi kesemuanya itu tak berhasil. Ko Chai Seng masih menguasai Menteri. Hektometer, kalau engkau menurut perintahnya, segera ku hancurkan urat jantungnya, seru Ko Chai Seng seraya mengangkat Pit ke punggung Menteri. Huru Hara terkesiap. Dalam keadaan terdersak, tentulah Ko Chai Seng dekat akan melaksanakan ancamannya. Kalau dia menuruti perintah Menteri, tentulah Menteri itu akan binasa. Apa boleh buat, terpaksa dia menahan diri. Apa kemauanmu serunya? Tinggalkan tempat ini seru Ko Chai Seng Hektometer, jangan mimpi dengus Huru Hara. Apakah engkau tak menghendaki jiwa Sutaijin selamat? Selembar rambut Sutaijin engkau ganggu aku tentu akan mengadu jiwa denganmu balas Huru Hara. Baik, kata Ko Chai Seng, menyingkirlah sampai jarak seratus langkah dari sini dan jangan membuat gerakan apa dua. Setelah aku tinggalkan tempat ini sampai sepeminum teh. Sejenak mengerut dahi, Huru Hara menjawab, baik, tetapi aku akan membawa nona itu. Ko Chai Seng menyetuiui. Huru Hara mengangkat tubuh Sutaijin yang masih pingsan dan dibawa menyingkir. Setelah menolong nona itu Huru Hara hendak mencari akal untuk membebaskan Sutaijin. Baru berjalan belasan langkah, tiba-dua ia mendengar Ko Chai Seng menjeret kaget, Hai, apa-apaan ini? Huru Hara berpaling, biluk, tanpa disadari karena di cengkam rasa kejut besar, dia sampai melepaskan tubuh Tiaweng sehingga nona itu jatuh ke tanah. Ai, tiba-dua Tiaweng dapat merintih, kenapa aku ini nol nona sudah siuman Huru Hara terkejut juga. Tiaweng bangun dan terus bertanya, mana ayah itu, kata Huru Hara menunjuk ke muka. Ayah, Tiaweng terus hendak lari menghampiri tetapi dicegah Huru Hara, tunggu nona biarkan anak dua itu yang membereskan. Ternyata saat itu Ko Chai Seng sedang sibuk mengusap-usap muka, tubuh dan kakinya sambil menghantam Kian kemari ke udara untuk menghalau ratusan tawon yang menyerangnya. Dan di sekelilingnya terdapat Ah Liyong dengan anak buahnya. Karena tak tahan, Ko Chai Seng terpaksa lepaskan Sutaijin. Menteri itu segera lari dan disambut oleh anak dua. Bagus, Ah Liyong, seru Huru Hara yang cepat menghampiri bersama Tiaweng-Tiaweng memeluk ayahnya. Ah Liyong, kepung Jahanam itu, jangan sampai terlepas, aku hendak menyelamatkan Sutaijin, kata Huru Hara. Jangan khawatir, engkoh. Serahkan babi itu pada kami, sahut Ah Liyong dengan busungkan dada. Tetapi pada saat Huru Hara hendak membawa Menteri Su, sekonyong-konyong dari Mpe Penjuru, terdengarlah suara sorak bergemuruh dan pada lain saat lembah itu sudah diketpung oleh ribuan prajurit Cheng. Mereka siap dengan senjata terhulus. Bahkan barisan regu pemanah mereka pun sudah siap dengan busur terpentang. Lima-enam orang tampil ke muka. Mereka adalah perwira borga, Hang Hengji, pendekar tengkorak pencabutnya Waang Kim, Amita Lama, Paderit Hutian, seorang perwira boan yang tinggi besar dan Su Hang Liang. Ko Chai Seng segera lari menghampiri mereka. Ah Liyong dan anak buahnya pun bergabung dengan Huru Hara. Kini mereka dikepung oleh pasukan musuh. Hai, kunyuk dua, menyerah atau mati seru perwira boan yang tinggi besar itu. Ternyata setelah melarikan diri, Amita bertemu dengan Su Hang Liang. Su Hang Liang segera mengirim orang untuk meminta bala bantuan kepada pasukan Cheng. Pasukan Cheng itu langsung datang dari Yang Chiu dan dipimpin oleh gotat seorang perwira boan yang khusus diutus Targun untuk menangkap Menteri Sugohuat. Engkohok, bagaimana kita tanya Ah Liyong? Apakah senjata kalian tawon dan semut masih tanya? Huru Hara, tinggal sedikit, sahut Ah Liyong. Huru Hara kerutkan dahi. Ia tak takut menghadapi musuh tetapi ia mencemaskan keselamatan Menteri dan Putrinya. Nona Su, apakah engkau tak terluka? Tanyanya kepada Tiau Ing aku tak kena apa dua, sahut Nona itu, mari kita tempur mereka. Aku hendak membunuh Su Hang Liang. Huru Hara mengangguk. Kemudian pertanya, Ah Liyong, bagaimana kawan-kawanmu? Mereka siap mengadu jiwa, engkohok, jawab Ah Liyong. Kembali Huru Hara merenung. Dia tahu kemungkinan Ah Liyong masih dapat meloloskan diri tapi anak dua yang lain kemungkinan besar tentu tak mampu lolos. Dalam detik dua itu Huru Hara benar dua menghadapi suatu situasi yang gawat dan berat. Ia harus tanggung jawab akan keselamatan anak-anak. Lebih dua terhadap Menteri Sugohuat. Kalau melawan, tentu akan jatuh beberapa korban anak dua itu. Leon Hyantit, mengapa engkau ragu dua tiba dua Menteri Sugohuat menegur, lawanlah mereka. Tak usah engkau hiraukan jiwaku. Lebih baik aku mati daripada harus jatuh ke tangan mereka. Ya, Leon Heng, seru Tiao Ing pula, sudah terlanjur besar sekali pengorbanan yang kita berikan. Rakyat dan prajurit serta para pejuang kita, sudah banyak yang gugur. Mengapa kita harus sayang kalau kehilangan jiwa? Engkohok, prajurit dua pasukan Bon Bin sudah siap bertempur, seru Ah Liyong pula. Namun Huru Hara masih belum memberi pernyataan apa dua. Dia masih menimang-nimang. Leon Heng, akulah yang akan menyerbu mereka, seru Tiao Ing seraya menghunus pedangnya. Sio Chia, kami akan mengirimkan engkau menyerbu mereka seru anak dua itu serempak. Tunggu tiba dua Huru Hara menjegah. Tiao Ing dan anak dua itu berhenti dan mencurah pandang ke arah Huru Hara. Takut seru Tiao Ing huru Hara gelengkan kepala.